Intro Panen padi musim tanam ke-2 tahun 2018 di Kabupaten Majolengka Puluhan hektare sawah siap panen rebah akibat kemarau berkepanjangan Kemarau yang disertai angin kencang mengakibatkan padi rebah Hingga para petani harus ekstra sabar saat melakukan panennya Ya akan panen itu panen ada angin 2 hari 2 hari lah tuh Berikut 2 hari ya Pak? Ya 2 hari sekarang lagi 1 hari Anginnya kencang Pak? Anginnya kencang seperti ini Ya udah tua lah Udah siap panen Pak? Siap panen Kau kirakan berapa hektare apa yang mengalami padi yang tumbang begini Pak? Ya atau berapa hektare ya disini 20 malah ada Puluhan hektare padi di sawah rebah umumnya dialami para petani di wilayah utara Majolengka Seperti di Kecamatan Ligung dalam sepakan ini Kemarau berkepanjangan ini juga mengakibatkan para petani di wilayah itu kesulitan air Sehingga harus menggunakan sumur pantek dengan mengeluarkan biaya ratusan ribu rupiah Untuk mengairi sawahnya yang hektaran tersebut Ya mungkin puluhan hektare lah Ya ada sini dari sana juga banyak Ya bisa jadi kekurangan air soalnya kan disini Diri gasnya tuh terlalu rendah Ini bapak mengairi dari mana pengairnya Pak? Dari pantek itu dari Dari Wah bayah Ligung Pak Cukup seneng-seneng gitu dibanding tahun kemarin Pak Bagus tahun iya Rata-rata hampir 4 tahun setengah Dari Majolengka Jawa Barat Salam Tribu Rata Terima kasih sudah menonton